selanjutnya kita akan belajar tentang pengaruh suhu oke jadi ketika suhunya itu naik maka laju reaksinya itu akan naik juga sehingga hal lain yang akan berpengaruh itu adalah energi kinetik jadi energi kinetiknya itu akan semakin besar selain itu frekuensi atau energi tumbukan itu juga akan makin meningkat nah disini kita punya persamaan V2 sama dengan V1 dikalian pangkat delta T di BQA untuk persamaannya itu dari sekolah masing-masing biasanya berbeda yang berbeda itu simbolnya jadi kalau misalkan kalian bingung di cek lagi nih secara pengertian misalkan kalau disini kenaikan lajunya itu kita simbolkan sebagai N nah nanti di sekolah itu apa kalian coba bisa cek kembali oke sebelum itu kita rincikan dulu jadi N itu apa sih N itu adalah kenaikan laju setiap kenaikan suhu si A secara pengertian kalau A nya itu adalah kenaikan suhu setiap N nah itu pengertiannya itu kalau misalkan yang diketahui suhu eh sorry kalau diketahui laju nah nanti kadang disoal diketahui waktunya nih nah kalau diketahui waktunya maka rumusnya kamu balik jadi kalau secara pengertian secara rumus V itu nanti seperti jadi rumusnya menjadi kalau waktu ya berarti seperti T2 sama dengan seperti T1 dikali N pangkat delta T per A kita kasih contoh soal contoh soal setiap kenaikan suhu 10 derajat celsius kenaikan suhu itu adalah A jadi A nya itu adalah 10 derajat celsius meningkatkan 2 kali lebih cepat 2 kali lebih cepat itu adalah N jadi N nya itu adalah 2 jika pada suhu 25 derajat celsius itu adalah T1 lajunya 8 meter oh sorry 8 molaritas per second itu berarti V1 maka pada suhu 55 derajat celsius T2 ya berarti ya berapa berapa lajunya nah kurang lebih penerapannya seperti ini maka kita tinggal masukkan saja ke dalam persamaan V2 sama dengan V1 dikali N pangkat delta T dibagi A begini ya maka maka V2 sama dengan V1 8 N nya adalah 2 pangkat delta T delta T nya kita hitung dari sini delta T itu adalah 55 dikurangi 25 berarti 30 maka 30 dibagi A nya adalah 10 berarti 8 dikali 2 pangkat 3 maka 8 dikali 8 maka V2 nya adalah 64 molar per second selanjutnya faktor yang akan mempengaruhi laju reaksi lainnya itu adalah tekanan tekanan biasanya kita simulkan sebagai P nah tekanan itu hanya akan mempengaruhi Z dengan wujud gas jadi kalau laju reaksi kan tadi wujudnya gas sama aki tapi kalau misalkan yang tekanan ini hanya mempengaruhi yang wujudnya gas jadi ketika tekanannya itu naik maka laju reaksinya itu juga akan naik kemudian kita harus tahu bahwa P itu sebanding dengan konsentrasi kemudian kalau berbicara tentang volume volume itu berbanding terbalik berbanding terbalik dengan P dan konsentrasi jadi kalau volumenya itu turun maka P atau tekanan dan konsentrasi itu akan naik nah volume ini hanya akan mempengaruhi gas dan aki faktor faktor lainnya itu adalah luas permukaan nah disini misalkan ada beberapa wujud yang pertama wujud uap lalu cairan kemudian serbuk sama putiran laju reaksi itu akan semakin besar ketika wujudnya adalah uap lalu cairan serbuk sama putiran jadi gampangannya semakin keuap itu laju reaksi semakin tinggi jadi laju reaksi itu tinggi ketika luas permukaannya berubah uap kemudian baru urutan kedua cairan urutan ketiga serbuk dan putiran oke disini ada dua contoh ini adalah contoh yang pertama dalam tabel dan contoh kedua di dalam tabung untuk yang tabel dulu jadi disini ada beberapa wujud yaitu ada serbuk putiran terus ada molaritas ada suhu yang ditanyakan adalah urutan laju reaksi nah seperti yang kita tahu kalau hubungan antara serbuk sama yang putiran itu laju reaksinya besaran yang serbuk otomatis A sama C itu akan lebih tinggi atau lebih cepat atau lebih besar dibandingkan B sama D nah tapi kan ini sama-sama serbuk mana sih sebenarnya yang lebih tinggi kita lihat molaritas sama suhunya molaritas dan suhu yang lebih tinggi itu laju reaksinya akan lebih besar disini untuk yang A molaritasnya 0,1 suhunya 25 sedangkan yang C molaritasnya 0,2 suhunya 28 artinya laju reaksi C itu akan lebih besar dibandingkan laju reaksi A kalau yang butiran juga sama berarti laju reaksi D akan lebih besar daripada laju reaksi di B jadi urutannya seperti ini kemudian untuk nomor 2 jadi disini ada sebuah tabung yang satu serbuk bentuknya yang satu butiran kemudian molaritasnya sama 2 molar yang ditanyakan sebenarnya faktor apa yang mempengaruhi kedua percobaan ini jadi laju reaksinya berdasarkan apa soalnya molaritasnya sama suhunya kita anggap sama karena tidak diketahui jadi hanya wujudnya berbeda berarti faktor yang mempengaruhi itu adalah luas permukaan jadi luas permukaan ini itu gampangannya wujudnya jadi kalau wujudnya ada bermacam-macam seperti yang nomor 2 itu berarti masuk ke dalam luas permukaan selanjutnya kita akan membahas faktor lainnya yaitu katalis pernah dengar apa itu katalis jadi katalis ini berfungsi untuk mempercepat reaksi ya jadi katalis berfungsi untuk mempercepat reaksi tetapi dia juga berperan untuk menurunkan energi aktifasi nah jadi nanti kita bermain diagram energi misalkan kita contohkan diagram energi disini kita bikin dulu ada delta H entalpi nya ya kemudian disini nah seperti ini ini adalah delta H dari reaktan ini adalah delta H dari produk kita tahu bahwa kalau misalkan delta H reaktan lebih besar dibandingkan delta H produk ya kan ini kan delta H reaktan lebih tinggi daripada produk maka delta H nya itu akan bernilai negatif sehingga termasuk ke dalam reaksi exotherm oke jadi kita kasih tulis dulu nah ini adalah delta H nih bagian sini ini adalah delta H bernilai negatif kemudian kemudian ini kan ada garisnya juga nah dari batas energi oh sorry dari batas entalpi reaktan menuju puncak itu disebut sebagai EA EA ini adalah energi aktifasi tetapi tanpa katalis ya nah kalau misalkan sudah menggunakan katalis maka jarak dari entalpi reaktan ke puncak itu akan semakin rendah misalkan nah seperti ini jarak ini dari puncak sampai reaktan itu kita sebut sebagai EA aksen atau energi aktifasi dengan katalis sampai situ paham ya jadi kalau misalkan di puncak ini kita ambil 80 kilojoule delta H nya kilojoule gitu ya kemudian puncak keduanya itu 60 kemudian delta HR nya itu 20 lalu delta HP nya itu adalah 10 maka kita bisa uraikan disini delta HR nya itu 20 kilojoule delta H produk nya adalah 10 kilojoule kemudian apa lagi EA nya EA nya berarti 80 dikurangi 20 dari delta HR ke puncak berarti hasilnya adalah 60 kilojoule EA aksen berarti dari 60 dikurangi 20 hasilnya adalah 40 kilojoule sampai situ paham ya jadi ini untuk yang exotherm kalau yang satu lagi kita coba gambarkan misalkan misalkan ini disini nah delta HR delta HP jadi delta HP itu lebih besar daripada delta HR artinya delta H nya itu akan positif dan reaksinya termasuk endotherm oke kalau sudah berarti ini kita perpanjang berarti dari sini ke sini itu adalah delta H bernilai positif kemudian dari sini ke sini itu adalah EA tanpa katalis kalau misalkan menggunakan katalis berarti turun misalkan seperti ini dari sini ke sini itu masuk ke EA aksen sampai situ paham ya berarti berarti berarti